Halo guys, oke bertemu lagi kita di All Right Lumpur channel dalam segmen Suara Orang Kampung Oke, sebelum kita teruskan guys, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Alright, mari kita tonton bersama Berita tergempar, 9 hari bulan Jun 2020 Musa Aman lepas dan bebas harian metro Makamah tinggi Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskan bekas ketua menteri Sapa Tan Sri Musa Aman daripada 46 tuduhan rasuah dan penggubahan wang haram kontrak konsesi balak di Sapa Ia berikutan pendakwaan menarik balik 16 pertuduhan penggubahan wang haram dan 35 pertuduhan rasuah berhubung kontrak konsesi balak itu Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membenarkan permohonan pihak pendakwaan dalam posting hari ini yang sepatutnya ditetapkan pengurusan kes Terdahulu timbalan pendakwa raya Datuk Azhar Abdul Hamid memaklumkan bahwa terdapat perkembangan baru dan arahan daripada Jabatan Peguam Negara adalah untuk menarik balik semua pertuduhan terhadap Musa Saya ulang balik Terdahulu timbalan pendakwa raya Datuk Azhar Abdul Hamid memaklumkan bahwa terdapat perkembangan baru dan arahan daripada Jabatan Peguam Negara adalah untuk menarik balik semua pertuduhan terhadap Musa Sementara itu pekuang Francis Earl Aik Buangu yang mewakili Musa memohon mahkamah Untuk melepas dan membebaskan anak buangnya bagi mengelak daripada pertuduhan tergantung Tertuduh juga berdepan pertuduhan alternatif yaitu menyembunyikan pemilikan hasil aktiviti haram berkenaan Bagi pertuduhan kedua hingga 9 dan 11 hingga 15 Musa didakwa secara tidak langsung membabitkan diri dalam pengubahan uang haram itu Yaitu menerima sekurang-kurangnya 30 juta USD daripada beberapa individu Memelalui akaun atas nama Burns Yang jumlah itu adalah hasil daripada aktiviti haram tertuduh Bagi pertuduhan ke-10 pula Musa didakwa menerima 25 juta USD atas sahabat yang sama Semua pertuduhan terhadap Musa dibuat mengikut Seksen 11A Akta Pecekan Rawaswa 1997 Dan boleh dihukum mengikut Seksen 16 Akta yang sama Musa juga menghadapi pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan uang haram bernilai 37.8 juta USD dan 2.5 juta Mengikut pertuduhan pertama Musa mendakwa membabitkan diri secara tidak langsung dalam terang saksi pengubahan uang haram dengan mengarahkan Richard Christopher Barnes 67 untuk membuka satu akaun di UPS AG atas nama lelaki itu Bagi tujuan menerima aktiviti hasil aktiviti haram Musa didakwa sebagai seorang ejen kerajaan Sabah Yaitu petua menteri Sabah merangkap pengurusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah Secara rasu memperoleh untuk diri sendiri Suopan daripada 8 pemilik konsisi balak yang berjumlah 63.3 juta USD Mengikut pertuduhan uang suopan itu sebagai dorongan untuk melakukan perbuatan berhubung hal elwar prinsipel tertuduh Yaitu memberi kontrak konsisi balak Sabah kepada 16 syarikat Perbuatan itu didakwa di dalam 8 bank serta institut kewangan di Hong Kong, China dan Singapura antara 20 Desember 2004 hingga 6 November 2008 Makaman dalam proseding hari ini turut membatalkan permohonan pihak pembelahan untuk membatalkan pertuduhan Dan permohonan bagi mencabar perlembagaan keperlembagaan Seksen 82 dalam kurungan 2 Akta Pencegahan Rasuah Pengubahan Ruang Haram Pencegahan Pembiayaan Kekanasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 Musa berdepan 35 pertuduhan rasuah berhubung kontrak konsisi balak di Sabah Membatalkan wang berjumlah 63 juta USD dan 16 pertuduhan Membatalkan diri dalam aktiviti pengubahan ruang haram bernilai 37.8 juta USD serta 2.5 juta USD Jadi saya ulang sekali lagi sebelum saya mengakhiri semua berita yang tergempar hari ini Terdahulu timbalan pendakwa raya Datuk Azhar Abdul Hamid memaklumkan bahwa terdapat perkembangan baru Dan arahan daripada jabatan peguam negara adalah untuk menarik balik semua pertuduhan terhadap Musa Suara Orang Kampung, Suara Kita Bersama Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share